Oke bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel gue, Adnan Tuber Dan di video kali ini gue ingin review sepeda lagi Yaitu sepeda ini sudah pernah gue unboxing di video sebelumnya Dan kalian bisa tonton saja videonya di link atas pojok kanan sini Dan kali ini gue ditemani bersama yang punya sepeda Yaitu udah ada di belakang Kang Indra Gimana Kang, sehat? Alhamdulillah, sehat? Nah, dan disini udah ada sepedanya Sebelum lanjut ke sepedanya, mari kita intro dulu Oke bro, sebelum kita review sepedanya, kita tanya-tanya dulu Ke yang punya sepeda yaitu Kang Indra Untuk pertanyaannya gue ada 3 pertanyaan Yang pertama, kenapa beli Trill Pen Quiz 3.5 Dan yang kedua, sudah berapa lama pemakaiannya untuk Trill Pen Quiz 3.5 ini Untuk yang terakhir, yang ketiga Kekurangan dan kelebihannya sepeda Trill Pen Quiz ini apa ya? Oke langsung saja kita langsung ke pertanyaan yang pertama Untuk pertanyaan pertama Kang, kenapa beli sepeda Trill Pen Quiz ini? Saya beli sepeda Trill alasannya soalnya Emang suka dari brand Trill ya Untuk penampilan juga suka Penampilan oke, keren Terus kelihatan kokoh Untuk spesifikasi segini sih udah mantep ya Untuk harga yang lumayan murah Buat kamu lah, terjangkau lah Oke langsung saja untuk pertanyaan yang kedua Untuk pertanyaan yang kedua Sudah berapa lama dari semenjak unboxing Dari pemakaian sepeda ini? Untuk pemakaiannya sendiri sih udah Lebih dari 2 bulan ya Dari unboxing tuh Udah bulan apa ya itu? Pokoknya udah 2 bulan lebih sepeda ini Oke langsung pertanyaan yang ketiga Untuk pertanyaan yang ketiga Kang Indra Kekurangan dan kelebihan sepeda ini apa kan? Untuk kelebihannya sendiri sih Untuk pemakaian enak ya Lumayan Untuk adventure masuk Sama pan juga masuk Untuk kekurangannya sendiri sih Kalau dipakai adventure mas Ini bannya masih licin Kalau dipakai jalan tanah Berarti bannya belum lebar kebangnya ya Tinggali upgrade berarti Kang Indra Khusus untuk asfal kayaknya ini mas Asfal ya Oke Mungkin itu saja untuk jawaban dari Kang Indra Dari pertanyaan gue langsung ya Barangkali subscriber gue atau yang lagi nonton channel gue ini Ada komen tinggal komen saja di kolom komentar di bawah ya Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya Oke langsung saja kita ke review sepeda Kang Indra ini Real Pan Quiz 3.5 Oke Kang, kita mulai dari frame dulu Untuk frame dia berwarna apa? Frame-nya berwarna biru metalik Sama gradasi warna kuning ya Dan bahannya ini Oke, dan bahannya ini apa kan? Bahannya udah aloy Udah bagus Oke, dan disini top tube-nya sedikit ada lekukan ya di depan sini Ini ciri khas dari thrill mungkin ya? Ada lekukan sama ada tulisan pen quiz disini di atasnya Wah sudah bagus ya ada ini garis-garis pen quiznya ya Oke lanjut ke bagian top tube-nya Top tube-nya sedikit agak besar sedikit ya Kang Indra Dan disini juga ada tulisan ya thrill dan berwarna kuning ya Kang Indra Dan top tube-nya agak segitiga bentuknya ya? Agak segitiga udah pokok ini mas Udah besar segini Oke, untuk head tube-nya dia udah taper ya Untuk head tube ya udah taper Dan disini ada logo thrill ya Untuk ada logo thrill Dan si tube-nya sini udah lensanya udah cukup rapih Lumayan, lumayan rapih ya Oke Kang Indra Kita lanjut ke bagian handlebar atau stang ya Stang-nya ini panjangnya berapa Kang? Untuk stang-nya sendiri panjangnya sekitar 750mm mas 750mm dan bahannya apa Kang? Bahannya udah aloy Untuk bahan dia aloy ya? Lulus, iya Oke untuk stang 750mm dan bahannya aloy Dan lanjut ke bagian hand grip Hand grip-nya dia bahannya dari apa Kang? Hand grip-nya masih karet mas Ini masih bawaan dari brand thrill Belum saya upgrade mas Berarti belum lock ya? Belum lock, masih yang biasa Untuk sebelah kirinya juga masih karet ya Berarti non-series Oke lanjut Kang Indra Ke bagian pengereman ya Untuk pengereman dia menggunakan rem apa Kang Indra? Untuk pengeremannya sendiri udah hidrolik Menggunakan teknologi dari Tektro mas Sudah lumayan bagus Sudah lumayan bagus Bagus untuk pemula ya Untuk sebelah kirinya juga sama dari Tektro Oke lanjut ke bagian steam Untuk panjang steamnya dia berapa Kang? Steamnya ini 150mm 150mm Oke Steamnya berarti steam panjang ya Steam panjang Dan lanjut ke bagian shifter Shifter depan disini kan udah tidak ada ya Kang ya? Mungkin dicopot ya? Ini untuk shifter depan udah dicopot mas Sudah dicopot? Dia mungkin shifternya disini Canringnya kan ada tiga ya? Iya Shifternya dia menggunakan shifter dari apa Kang? Mungkin sama yang belakang juga Shifternya sama juga dari sunrise Sunrise yang depan Yang depan juga sunrise ya berarti Tiga speed ya? Tiga speed Untuk yang belakang shifternya berapa? Shifternya juga sama dari sunrise Delapan speed yang belakang mas? Yang belakang delapan speed ya berarti? Oke Dan disini Untuk perkabelan dia udah inner kabel Sudah bagus Oke lanjut ke bagian porknya Nah disini porknya Trepelnya berapa ini Kang? Lumayan agak besar gitu Porknya sendiri ini trepelnya udah 120 mas Oke 120 Dan disini ada lock ya? Sudah ada pengusian Dan preload juga Dan Ukurannya 27,5 Dan disitu juga ada bacaan Sontur XM 30 ya Untuk Dari Forak ini Ini udah Lumayan empuk mas Udah lumayan ya? Sudah lumayan empuk ya? Bagus lah untuk Kita kira gitu Pemula Oke lanjut ke bagian Untuk ban Bannya dia ukuran berapa Kang? Untuk bannya sendiri dari brand Kenda Ukuran 27,5 X 220 mas Tinggal upgrade saja Kalau misalkan Kang Indra mau upgrade gitu Untuk Ke bagian adventure gitu ya Kang Oke lanjut ke bagian rims Atau velg Dia ukuran 27,5 ya Udah double wall Udah double wall? Oke Untuk jari-jari berapa haul? Untuk jari-jari sendiri 32 ya? 32 haul Oke Dan lanjut ke bagian Hub Rehub Atau hub depan Hub depan dia menggunakan dari Apa Kang? Mungkin non-series ya? Hub depannya masih Bawaan dari thrill Non-series mas Oke Masih belum saya upgrade juga Oke Dan penguncian sudah Quick Release Sudah quick release Quick Release Dan untuk rotornya ini Ukurannya Beda sama yang belakang ya? Untuk rotor depan ini Menggunakan ukuran 180 mas Oh Udah besar nanti untuk rotornya Dan kalipernya ini Dari bawaan dari apa Kang? Kalipernya ini bawaan dari Kita lihat sebentar dulu ya bro Kalipernya dari Tektro ya Tektro Oke Oke Kang Lanjut ke bagian Sini nih Disini gue sedikit Menarik Ini briket botolannya Kok ada karetnya Kang? Ini apa fungsinya Kang? Ini Terus buat variasi aja mas Variasi Ini belinya berapa Untuk briket berangkali Teman-teman Gweser mau beli 5 bonus Oh bonus Iya Bonus dari Itu ya? Toko ya Toko ya Dari Toko Oke lanjut ke bagian Saddle ya Untuk Saddle ini Lebarnya berapa Kang? Untuk Saddle-nya Lebar 150 Dari Brand Trill juga Ini mas Masih bawaan Lumayan empuk lah Empuk juga Iya Oke Dan disini ada Lampu reflektor ya Dan untuk Seatpostnya Dia panjangnya berapa Kang? Seatpostnya 350 Millimeter berarti ya Oke Dan bahannya Dia sudah aloy kali ya? Bahannya sudah aloy Sudah aloy Untuk seatpostnya 350 Dan bahannya Aloy Lanjut ke bagian Pengunciannya Dia menggunakan Siklamp Sudah Disini sudah gampang Tinggal dibuka Atau ditutup Oke lanjut ke bagian Crankset Untuk bagian Crankset Dia dari pedal dulu Ini pedalnya Sudah aloy ya Kang ya? Pedalnya sudah aloy Dari merek Neko ini Neko Sudah lumayan bagus Oke Dan lanjut ke bagian Untuk Arms Arms Armsnya dia menggunakan Panjangnya berapa Kang? Armsnya ini 150 150 150 150 150 150 Millimeter Untuk aramnya sendiri 150 Berarti Untuk yang Sebelah kiri juga Dari kita ya Sebelah kiri dari kita Sama 150 Panjangnya Dan pedalnya juga Untuk sebelah kiri Sudah aloy Sudah aloy Oke Oke langsung ke bagian Chainring Chainringnya dia menggunakan Tiga chainring ya Masih tiga chainring Belum holotech Untuk bebainya Kang Indra bisa upgrade Set saja Untuk bagian Cranksetnya ini Ke yang holotech Biar keren Kang Siap siap Oke lanjut ke bagian Ban belakang Untuk ban belakang Dia berukuran 27,5 Dari Kenda juga Kata Kang Indra ini Harus diganti buat adventure Biar gak licin Oke lanjut ke bagian Ring Ringnya dia ukuran berapa Kang 27,5 Yang sendiri juga sama 27,5 Sama-sama yang depan Oke Oke lanjut ke bagian rotor nih Disini kan rotor belakangnya Lebih kecil ya Dari yang depan ya Berarti berapa 160 Untuk yang belakang 160 Beda sama yang depan Yang depan agak lebih besar Oke Dan lanjut ke bagian Kalibernya Kalibernya dia dari Tektro juga Kalibernya juga sama Dari Tektro Kaliber belakang Berarti Tektro Ada menarik disini nih Untuk RD nya Dari SRAM Udah SRAM ini SRAM X4 ya Shimano berarti ya Iya udah SRAM X4 Udah lumayan bagus Oke Sudah slope ya Sudah slope Sudah slope Berarti ini sprocket Bukan prewheel 8 speed ya Kang 8 speed itu yang belakang Oke slope speed Dan rantainya dia non series Non series ya Dari bawaan thrill Dan standarnya juga Ada bonus juga Dari sepeda ini Lumayan Buat Kang Indra sendiri Standarnya Oke Kang Indra Ini mungkin sudah Selesai ya Review nya ya Sudah semua Kang Sudah ya Oke Kang Indra Terima kasih Sudah berkesempatan Untuk review sepeda Thrill Pen Quiz 3.5 ini ya Barangkali Temen Gue seru mau beli Thrill Pen Quiz 3.5 Bisa langsung saja Belinya di marketplace Dan Nanti Gue sediain linknya Di kolom deskripsi Ya di bawah Sini Oke Jangan lupa Like comment Dan subscribe channel Gue ya AdnanTuber Terima kasih Kang Indra Untuk TV Mantap Dan disini Di belakang Ada sepeda gue ya Vigilon 1.0 Dan nanti Apabila Gue ada Kesempatan Mau review sepeda ini Vigilon gue 1.0 Oke Salam gue ya Salam dua pedal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi